Intro Ketika Jerman diambang menyerah pada tahun 1945 banyak orang berpikir jika tidak mungkin bagi Jerman untuk memenangkan pertempuran walaupun hanya satu detik saja Polandia Soviet yang saat itu menjadi lawan Jerman memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak bahkan bisa dikatakan jika jumlah tentara Jerman hanyalah separuh dari Polandia Soviet yaitu 5 banding 11 namun ternyata Jerman mampu mengumpulkan sisa setiap pasukan dan peralatan tempur yang tersebar sehingga menjadikannya sebagai pasukan kuat dengan pertengatan yang mumpuni sekalipun tentara Jerman banyak yang lelah namun moral tempur mereka cukup tinggi terlebih mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi Berlin Dalam operasi Vistula Odor Januari 1945 tentara Merah Soviet dan Angkatan Darat Polandia berhasil merebut beberapa wilayah pendudukan Jerman hingga mencapai Sungai Odor yang dilanjutkan dengan melintasi garis Odor Neis Sesaran Soviet selanjutnya adalah menghancurkan perlarian Jerman serta meruntuhkan markas besar Hitler di Berlin Angkatan Darat Kedua Polandia yang dipimpin oleh Jenderal Karol Wirzevki turut mengambil bagian dalam serangan menuju Berlin Kekuatan pasukan ini adalah 90.000 tentara, 5 rusteng dan beberapa artileri juga tambahan pasukan dari tentara ke-52 Soviet yang berjumlah 20.000 personen Pasukan Polandia dan Soviet tersebut dibawah tanggung jawab Front Ukraina ke-1 Marsikal Ivan Konev dengan pergerakan di sisi selatan Front Belarusia ke-1 dan di sisi utara Front Ukraina ke-4 Salah satu wilayah yang harus dibebaskan oleh Polandia Soviet adalah negara bagian Saksen atau Saksoni Namun prioritas utama Angkatan Darat Kedua Polandia adalah mengamankan sayap selatan bukan melakukan pengejaran hingga masuk jauh ke wilayah musuh Saat itu Saksen dan wilayah sekitarnya dipertahankan oleh tentara pencer ke-4 di bawah pimpinan Jenderal Friedrich Berggrosser dari pusat grup Angkatan Darat dengan kekuatan 50.000 tentara 300 tank, 450 lapis baja berbagai jenis dan 600 artileri Sebetulnya banyak peralatan tempur Jerman yang sudah usun namun tetap digunakan bahkan tank-tank Jerman bukan tandingan jenis IS dan SU yang dibawa oleh Soviet Polandia Tanggal 17 April Polandia Soviet berhasil menerobos pertahanan Jerman di sungai Weserskop dan Eis merebut jembatan di sungai Sepri utara Patsen serta menghancurkan pasukan Jerman di Muskaur Force Pasukan Jerman kemudian mundur ke arah Duschen Kesokan harinya dua divisi Polandia di jenis selatan terlibat pertempuran sengih dengan Jerman dan berhasil memukur mundur tentara Jerman Polandia Soviet terus maju hingga berhasil merebut sebagian besar distrik Patsen dan mengamankan garis selatan Eski serta Brazil merebut Weissenfeld dan mengampung beberapa formasi Jerman Melihat kemenangan di depan mata Jendral Karol berubah pikiran dan ingin melakukan pengejaran hingga merebut Tristan yang tentunya menyimpang dari perintah Marsikal Ivan Konev Jendral Fleet sendiri memiliki rencana yang berbeda Ia mempersiapkan serangan panasan besar-besaran dengan tujuan utama menghentikan kemajuan front Ukraina ke-1 dan menerobos ke Berlin untuk membebaskan angkatan darat ke-9 yang terkepung di Silauhai Jendral Fleet juga beruntungan hendak menahan Polandia Soviet selama mungkin agar kota Distran bisa diserahkan kepada Amerika Serikat Kemudian angkatan darat ke-2 Polandia tidak menyadari Jika pasukan-pasukan Jerman yang ia bonggul mundur, banyak yang mulia terkonsentrasi di pinggiran Batsen Para penggintai Polandia Soviet juga padut dipertanyakan karena dia melihat konsentrasi besar pasukan Jerman tersebut Bukan itu saja, ternyata banyak tentara Polandia adalah renguruan baru yang minim pengalaman Bahkan para penulia pasukan juga tidak jelas kualitasnya Tanggal 20 April 1945, sebagian besar pasukan Korf lapis Batsen 1 dan 2 divisi Infantri Polandia mulai bergerak ke arah Dresden Dengan laju pasukan tersebut menimbulkan celah panjang 50 km antara pasukan yang menuju ke Dresden dengan pasukan yang berada di Batsen Hal tersebut juga membuat komunikasi dua titik pasukan menjadi lumpuh Mengetahui celah Polandia Soviet, Jerman memanfaatkan situasi untuk melakukan penghubungan terhadap pasukan yang berada di Batsen Kesokan harinya tanggal 21 April, Jerman mulai menyerang posisi Polandia Soviet Dari arah-parah, divisi Pancar ke-20 termasuk pasukan Valhir Menjekar Hermann Goring menyerang posisi Polandia Soviet di Batsen Sementara divisi Infantri ke-17 lengkap dengan tank Maju Goneski dan Wesenberg membebaskan pasukan-pasukan Jerman yang terkepung sebelumnya Dalam pertempuran tersebut, Mayor Jenderal MK Boteiko, kemandan divisi senapan ke-254 dari tentara ke-52 Soviet terluka cukup parah oleh gemburan Jerman Serangan tank Jerman dengan dukungan infantri membuat kemajuan besar terutama di timur kota Jerman berhasil memecah tentara Polandia menjadi 2 hingga 4 kelompok dan sebagian berhasil memotong rute pasukan mereka Pasukan Polandia Soviet cukup kacau karena kesulitan dalam komunikasi Namun Jenderal Kalor tetap bersikukuh melanjuan misi untuk merebut Dresden sehingga pasukan yang menuju ke Dresden tidak dipanggil untuk kembali Pasukan Jerman yang berada di Muskaul Vos berhasil dibebaskan dan kemudian turut serta menyerang divisi Infantri ke-5 dan Brigade Tank Polandia ke-16 di Votzen Dari 1.300 tentara Polandia yang bertempur, hanya 100 tentara yang berhasil selamat Komandan Divisi Infantri ke-5 Polandia Jenderal Alexander Vazkiwi juga terbunuh dalam serangan tersebut Selain itu, Jerman juga berhasil menghancurkan setidaknya 100 tank Polandia Situasi pertempuran di Paxan menjadikan mencekam karena Luftwaffe berhasil mengebom posisi-posisi Polandia Soviet serta berhasil mengalahkan unit udara Soviet Jerman juga berhasil terhubung dengan pasukan yang terkepung di Kastil Ortonburg sehingga menambah kekuatan mereka Dalam upaya gerak mundur, pasukan Polandia Soviet membakar udang yang berisi tawanan sekitar 200 berat di Voktum, Jerman Semua tawanan tersebut akhirnya tewas secara mengenaskan Kesukaan harinya tanggal 22 April, Jenderal Karol mulai menyadari bahwa pasukannya telah terkepung Dengan segala cara, ia berusaha berkomunikasi dengan pasukan yang melaju ke Dresden serta memintanya untuk segera kembali ke Paxan Pertempuran terus berlangsung sengit di kota-kota Paxan Unit artileri Polandia dibuat tidak berdaya karena harus menghadapi infanteri Jerman tanpa dukungan infanteri mereka Akibatnya, banyak angkota satuan artileri yang tewas oleh kempuran infanteri Jerman Unsur dari Korp Pemekanik ke-7 berusaha meneroboh dari kota Wesenberg Namun, hanya sepertiga dari prajit mereka yang berhasil selamat Jenderal Vladimir Maximoff selaku pemimpin pelarian juga tewas dalam aksi Menjelang malam, pasukan Korp Lapis Bajak 1 dan Divisi Infanteri ke-8 Poladia mulai berdatangan di kota Paxan dan segera terlibat pertempuran sengit dengan Jerman hingga hari berikutnya Penyaraiat Sipil Jerman turut membangun jatah untuk menahan Keralaju Polandia Soviet Akibat pertempuran di Paxan Mersekal Ivan Konev menghentikan Keralaju ke barat dan mengalihkan sebagian pasukan ke distrik Paxan termasuk mengirim dua perwira tinggi untuk menilai situasi dan memulihkan keadaan Pertempuran Paxan juga membuat kesal para perwira Polandia Bahkan ada yang menyebut jika Jenderal Karol sedang mabuk saat memukang komando Langkah yang diambil oleh Jenderal Ivan Yevimovic Petrov dan Jenderal Vladimir Ivanovic Kostilev selaku putusan Mersekal Konev adalah mencapai Jenderal Karol Wirsevsegi Selanjutnya, mendatangkan 8 Divisi Soviet untuk memperkuat pola dia termasuk menambah pesawat tempur dari angatan udara kedua Soviet Tanggal 23 April, terhubungan Jerman mencapai sungai Suar, Sersop dan Losan di Timur Opit dan Kurs Dubrau di barang Jerman kemudian melanjutkan dorongan mereka ke arah Konevsevarta dan Oisverda Kesekan harinya, Jerman telah berhasil membangun komunikasi dengan unit-unit Jerman yang terkepung di kota dan berhasil mengalahkan serangan balik pola dia Soviet Pertempuran meluntut dari rumah ke rumah hingga akhirnya Jerman dapat merebut sebagian besar baksan Di luar kota, serangan Jerman terpaksa terhenti karena pasukan kehabisan bahan bakar Tanggal 25 April, pasukan Soviet Polandia mulai menstabilkan pertahanan di beberapa tempat serta berhasil memulihkan komunikasi Namun perintah menarikan mundur Polandia lengkap dengan kerutup menarikan berhasil disadap oleh Jerman Alibatnya, geram mundur divisi ke-9 Polandia disergap dan dikembur habis-habisan di sekitar Pantit Kusko dan Crossfit Pasukan ini musnah dan hanya menyesalkan beberapa prajit saja termasuk pendeta satuan Tanggal 26 April, pertempuran di Patsen mulai meredas setelah Polandia Soviet mulai menarik mundur pasukannya ke arah timur laut Jerman berusaha mengejar ke timur namun upaya mereka dihadang oleh tentara pengawal ke-5 Soviet Akhirnya pada tanggal 28 April, Jerman menghentikan gerakannya namun pertempuran kecil terus berlangsung hingga tanggal 30 April Angkatan daral ke-2 Polandia kemudian diperintahkan untuk mengamankan beberapa wilayah dan tidak lagi diperkenankan untuk maju ke Distan atau kota lain Pasukan ini lantas dipersiapkan untuk serangan di Praha bersama dengan sejumlah besar pasukan Soviet Akibat campur tangan NKVD Jabatan komandan angkatan daral ke-2 Polandia dikembalikan lagi kepada Jenderal Kalor Wilsevzki Ia juga dianugerahi gelar pahlawan dan kegalahannya di pertempuran Batson ditutupi dengan sangat rapat Dalam pertempuran Batson, kedua belah pihak menderita korban yang tidak sedikit Korban di pihak Polandia menurut banyak sumber adalah 8.000 orang tewas dan 200 teng hancur Sementara korban di pihak Jerman dan Soviet tidak diketahui Namun menurut beberapa sumber, korban di pihak Jerman setidaknya 2.000 orang tewas Kegalahan Polandia-Soviet di Batson tidak hanya menuai kritikan tajam dari berbagai pihak Namun membuat keralajuk Front Ukraina 1 menuju Berlin menjadi tersendak Sehingga mengibaran bendera di Restag diberikan kepada Front Belarus Jak 1 Motif Jenderal Kalor Wilsevzki nekat mengirim pasukan ke Dresden semata-mata adalah Agar Polandia lebih dihormati karena menjadi pasukan pertama yang berhasil memasuki Dresden Bisa dibilang pertempuran Batson merupakan kemenangan terakhir bagi Jerman Kota Dresden sendiri tetap dikuasai oleh Jerman hingga penyerahannya pada bulan berikutnya Namun tujuan utama tentara pancar keempat tidak dapat tercapai Yaitu membebaskan tentara kesembilan yang terkepung di Jilauhai Pada akhir perang dunia, pasukan tentara pancar keempat menyerah kepada Soviet Setelah kalah dalam pertempuran di penggunungan Or Dan pada tanggal 8 Mei 1945 Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat kepada unit Soviet Dan sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!